Akhirnya Menteri Permintaan 20 menit Ketanam Penadilan Nah pasalnya kan Ketanam Penadilan dia Udah menikmati Udah menjauhkan Ketanam Penadilan Jadi fisiknya langsung Ketanam Penadilan Alhamdulillah Mulai tadi Siang ya Siang kita sudah menerima Perbaikan parpol Terakhir tadi Jam 23.57 Parpol yang terakhir Menyerahkan Termasuk sebelumnya ada calon DPD Jadi lengkap Hari ini sampai Jam 23.59 Kita sudah menerima 18 partai politik Penyerahan perbaikan Begitu juga DPD Dari 25 DPD Hari ini Suntas juga melakukan Penyerahan perbaikan Kak masih ada Perbaikan nanti Yang dilakukan Parpol Setelah dilakukan Perifikasi Mungkin ada tahapan Apa lagi nih Kak nantinya Untuk regulasi saat ini Penyerahan parpol Yang disampaikan Per malam hari ini Kita akan Verifikasi Mulai tanggal 10 Sampai tanggal 31 Juli Dari proses itu Akan ada dua nilai Yaitu TMS Dengan MS Ini yang kemudian Diproses Ke DCS Cuma dalam regulasi kita Bahwa Sebelum Penetapan DCS Akan ada Masa pencermatan DCS Nah partai politik Di masa ini Bisa melakukan Pengganti Perubahan Nomor urut Dan Perubahan Apakah ada Kesalahan Loko partai Seperti Di proses Penetapan DCS Kapan itu Kak? 1 Agustus Sampai 9 Agustus Untuk totalnya sendiri Berapa Cali Keseluruhan ini Kita belum Menghitung Secara total Namun Pada saat Kita merujuk Pada hasil Perming kemarin Itu masih Berada di angka 743 Jadi Yang kami lihat Slot kursi Yang Disampaikan oleh Masing-masing Farpol Itu masih Terpenuhi Jadi masih Kemungkinan Masih berada Di angka 743 Itu